Udah sekitar 2 minggu ini saya menggunakan Poco M6 Pro sebagai daily driver. Saya akan ceritakan pengalaman baik buruknya seperti apa, apa saja yang perlu diperhatikan, dan nanti di akhir videonya saya akan ngasih tau berapa skornya dari Poco M6 Pro ini. Yuk kita mulai video. Kita akan bahas dari pengalaman software-nya terlebih dahulu. Karena ini adalah seri mid-range, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ternyata dari segi software update, seri mid-range itu tidak secepat yang seri X-series, bahkan yang F-series ya. Karena yang X6 Pro ataupun yang F5 itu sudah mendapatkan update software HyperOS. Di sini masih MIUI ke-14. Dan karena ini statusnya mid-range, ya jelas kalian masih menemui beberapa iklan yang muncul di Poco M6 Pro ini. Kemudian untuk bloatware atau aplikasi yang tidak kita butuhkan, ini masih banyak pre-install-nya di sini. Dan jangan ngarep-ngarep kalau teman-teman beli HP Xiaomi atau Poco yang mid-range, itu memang fitur-fiturnya itu tidak selengkap software di seri flagship-nya ya. Seperti opsi kameranya, terutama untuk yang lainnya atau more, itu tidak selengkap yang versi flagship-nya. Tapi untungnya untuk editing di bagian gallery, itu masih ditemui Magic Eraser juga, tapi memang tidak selengkap yang versi flagship-nya. Dan selama 2 minggu terakhir ini, saya tidak mengalami aplikasi yang crash atau tiba-tiba restart sendiri ya. Tapi memang ada notifikasi WhatsApp yang dia munculnya berulang-ulang, walaupun sudah saya lihat ya. Mungkin itu beberapa hal yang minor aja. Kalau teman-teman pengen nyaman pengalaman menggunakan Poco UI atau MIUI ini, ya kalian bisa menonaktifkan aplikasi seperti GateApps atau Mi Video, aplikasi bawaan dari Poco atau Xiaomi. Tapi untungnya untuk kemampuan baterainya selama saya menggunakan 2 minggu ini, kalau teman-teman mengikuti channel ini, SOT atau keawetan baterai dalam penggunaan sehari-hari, menurut saya Poco M6 Pro ini masuk dalam kategori lumayan, karena saya pernah menggunakan seharian full, saya mix antara seluler dan Wi-Fi, SOT yang bisa saya dapatkan itu sekitar 6 jam lebih di jam 11 malam. Itu pun di hari yang sama saya menggunakan untuk rangkat ya, AOV, kurang lebih 1 jam lebih. Kalau pemakaiannya bar-bar itu ya bisa 5 jam lebih, nyentuh di 6 jam. Ya, menurut saya masuk dalam kategori lumayan. Dan pertanyaannya, kenapa bisa seawet itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah efisiensi dari prosesornya, yaitu Helio G99 Ultra. Ada embel-embel Ultranya. Apakah ada perbedaan dengan Helio G99 biasa? Ternyata tidak ada perbedaan sama sekali. Dari segi arsitekturnya, CPU-nya itu ternyata plak-ketip-plak dengan Helio G99 biasa. Cuman, di Poco M6 Pro ini, untungnya dengan harga Rp 2,799 juta, sudah dapat varian RAM 8GB, sudah cukup lega, dan internal storage-nya 256GB. Dan selama 2 minggu ini, Helio G99 Ultra digambungkan dengan RAM 8GB. Ini terbilang sangat nyaman banget, mengingat harganya di kepala Rp 2 jutaan. Saya yang biasa menggunakan flagship. Untuk keperluan ringan ke medium, itu perbedaan antara mid-range dan flagship sekarang semakin menipis ya. Tapi kalau sudah untuk bermain game berat, seperti Genshin Impact, ya prosesor mid-range, ya segitu-segitu aja. Contohnya untuk Genshin Impact, cuman mentoknya di 40 fps, dan settingan grafiknya paling nyaman itu ada di lowest 60 fps. Jelas ini ada frame drop ketika bermain game berat seperti Genshin Impact. Tapi untuk game ringan, seperti PUBG, kemudian AOV, yang sedang saya mainkan belakangan ini, ya itu rata di 60 fps. Oh iya, satu lagi. Karena Helio G99 Ultra ini nggak ada perubahan, mungkin teman-teman agak tanda-tanya besar. Ya sama aja dong dengan Helio G99. Ya tunggu dulu. Ternyata dari segi ISP-nya atau hasil kameranya, dia cukup improve. Nanti kita akan bahas ya di sektor kameranya. Dan satu lagi, tidak adanya perubahan konektivitas. Dia tetap masih 4G aja. Kemudian untuk desain, HP ini terasa nyaman, enak dibawa kemana-mana, karena memang dari segi dimensi, dia ringan dan tipis ya. Ada di 180 gram, kalau menggunakan casing bawaannya itu menjadi 200 gram. Dimana casing bawaannya itu sudah naik kelas, tidak transparan lagi. Apalagi finisinya doff. Itu membantu HP-nya yang nipak fingerprint magnet banget, menjadi cukup teredam. Karena memang dari segi bagian back cover-nya, meskipun dia memiliki konsep doff finishing kayak gini, di bagian bawahnya pun masih banyak CD jari yang tertinggal. Tapi untungnya secara fitur, dia sudah support hybrid SIM, mendukung microSD, ada air blaster, kemudian ada 3,5mm headphone jack, NFC, stereo speaker, dan ada IP54, in display fingerprint, dan kecepatan chargernya itu sudah upgrade dari M4 Pro ya, yang tadinya 33W, ke 67W. Jadi kurang dari 1 jam. Jadi itu fitur-fiturnya untuk 2 jutaan, lumayan lengkap sih. Masalah stereo speaker-nya, menurut saya memang nggak yang wow-wow banget. Kalau teman-teman tidak menonaktifkan Dolby Atmos, vokalnya sedikit agak flat, tapi setelah diaktifkan Dolby Atmos, menurut saya suaranya cukup naik kelas. Buat layarnya, untuk panel yang digunakan, ini sudah mendukung flow AMOLED display, dengan refreshnya 120Hz, ukurannya 6,67 inci, dan kalau kalian notice, memang dari segi bezel-nya, itu cukup simetris ya. Bahkan menurut kami, untuk kelas mid-range, itu bagian bawahnya, bezel-nya termasuk tipis. Alhasil screen-to-body ratio-nya lebih tinggi, ketimbang generasi sebelumnya. Kemudian untuk maksimum kecerahannya, itu bisa tembus 1300 nits, ini juga upgrade juga. Dan bahkan teman-teman bisa mendapatkan proteksi Corning Gorilla Glass versi kelima. Dan e-display fingerprint-nya, juga sudah support di Poco M6 Pro ini. Tapi memang contoh tanya, untuk layarnya, dia masih 10 detik aja, untuk always on display-nya. Kemudian untuk kameranya, dia juga naik kelas. Terutama untuk hardware-nya, dia sekarang sudah pakai OIS, atau Optical Image Stabilization, dengan resolusi 64MP. Kemudian diikuti oleh Ultra Wide 8MP, 2MP untuk makro, dan 16MP untuk kamera selfie-nya. Buat hasilnya, saya akui Helio G99 Ultra di Poco M6 Pro ini, emang tuning-nya improve banget. Bahkan menurut kami, ini bisa jadi HP 2 jutaan, yang memiliki kamera terbaik. Detailnya mantep, kemudian dynamic range-nya juga luas, dan skin tone-nya, juga terbilang lumayan oke. Ada sedikit vibe-fab, seperti Poco X3 NFC. Kemudian, untuk kamera Ultra Wide-nya, memang ada perbedaan warna, antara kamera utama dan Ultra Wide, ini wajar banget. Dan detailnya, di kamera Ultra Wide yang 8MP, jelas berkurang ya, ketimbang kamera utamanya. Kalau kita gunakan 2x zoom, ini mungkin Helio G99 Ultra-nya membantu ya, karena memang masih sangat tajam di 2x zoom, bahkan di pencahin yang melimpah, 5x zoom-nya itu masih acceptable banget. Kalau di atas itu, sudah nggak acceptable sih, apalagi sudah 10x zoom, itu sudah digital zoom banget. Dan yang saya cukup impressed, dengan night mode-nya, coba kalian lihat sendiri deh, mode auto dan mode night mode, itu bisa dibilang bumi dan langit ya. Mode night mode-nya itu, jauh meminimalisir noise, kemudian dari segi mereduksi pencahayaan lampu-lampu, jauh lebih bagus di mode night mode. Bahkan dengan adanya noise, ini bisa mengurangi motion blur, yang bisa kalian dapatkan dari Poco M6 Pro ini. Tapi catatannya, untuk mode auto, ternyata exposure-nya masih bisa kita turunkan, sesuai selera kita. Tapi untuk night mode, ternyata exposure adjustment-nya, kita tidak bisa turunkan ya. Ini agak aneh sih. Buat HP 2 jutaan, Poco M6 Pro ini, memiliki kamera selfie yang cukup bagus ya. Bahkan ada resolusi video, Full HD 60fps. By the way, ini adalah mikrofon bawaan dari HP-nya sendiri. Yuk kita coba pakai mikrofon eksternal. Nah ini, saya sudah menggunakan mikrofon eksternal dari Comica. Dan sekalian ngetes, resolusi Full HD 60fps-nya, ternyata nggak se-stabil 30fps. Tapi sudah cukup bagus sih, 2 jutaan sudah ada 60fps. Dan untuk resolusi kamera utamanya, mentoknya di 1080p 30fps. Dan ini adalah Full HD 60fps. Kalau saya lihat di Viewfinder, ternyata OIS-nya tidak bekerja. ACE-nya bahkan nggak bekerja. Jadi agak kurang stabil. Alright, kita masuk ke summary-nya, atau kesimpulannya. Saya bisa kasih skor Poco M6 Pro ini, 8,5 dari 10. Karena memang, beberapa aspek yang saya singgung tadi, itu sulit untuk kita carca. Apalagi kita mendang-mendingin ya, dari segi layarnya, bezel tipis, ini space fingerprint, cek, kemudian baterainya awet. Fiturnya juga lumayan lengkap untuk APH 2 jutaan. Mungkin dari segi prosesornya aja sih, yang kalian bakal memendang-mendingin dengan prosesor lain ya. Tapi untungnya, ISP-nya itu mengobati ya, dari sektor kameranya. Yang jadi catatan di Poco M6 Pro ini adalah, pertama, dia masih belum mendukung 5G, hanya 4G aja. Kemudian secara recording, belum bisa 4G recording. Dan satu lagi, HP ini ternyata goib ya, di official store-nya aja, stoknya udah habis. Ayolah Poco, restock lagi. Karena memang HP ini bagus, mereka mungkin pengen memberikan kesan eksklusif ya, karena cepat habisnya HP-HP Poco. Itu tadi adalah review dari Dwi Gadget soal Poco M6 Pro ini. Apabila kalian suka, monggo silahkan like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, dan sebelum pemilu ini, monggo kita pikir ulang. Mau pilih siapa? Malah Poco, malah politik. Yoslah, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.